Al-Fatihah 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 Barangkali ini sudah sering disampaikan ini Ada sahabat itu yang datang kepada Rasulullah Dia rupanya Terkena penyakit Mohon maaf Penglihatannya ini bermasalah Kemudian datang kepada Rasulullah Dia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan Meminta kepada Rasulullah untuk didoakan Ini tawassul dengan minta didoakan Tetapi kemudian Rasulullah bersabda demikian Kalau kamu mau Saya doakan supaya kamu segera sembuh nanti Laka Kalau kamu mau Ya tidak saya doakan Biar tak sakit saja Dan itu lebih baik Karena memang hidup ini Hidup ini adalah ujian Tidak sehat terus Ada saatnya kita sakit Tapi justru Rasulullah itu Menganjurkan dia untuk berdoa sendiri Bukan Rasulullah langsung mendoakan Tapi Rasulullah Menganjurkan dia Supaya berdoa sendiri Udu'uhu Faqalah Lalu sahabat itu minta kepada Rasul Udu'uhu Panjurkan doakan mawan Rasul Panjurkan doakan saja Rasul Fa'amarahu ayatawadda Rasul kemudian Merintahkan untuk berwudu Menyempurnakan wudunya Kemudian solat dua rakaat Kemudian Rasul itu Menganjurkan untuk berdoa dengan doa ini Allahumma inni as'aluka Ila rabbi fi hajati hadihi Jadi apa yang ada di dalam hadis ini adalah Kita berdoa sendiri Menyebut nama Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad ini masih hidup Jadi bukan Bukan hanya didoakan oleh Rasulullah Tapi berdoa sendiri Menyebut nama Rasulullah Ini diakui Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW Berdoa dengan menyebut nama Rasulullah SAW Kita di dalam salawat nariah Kita baca salawat kepada Rasul Menyebut nama Rasul Lalu kita mohon kepada Allah Supaya diberi kemudahan Hajar-hajar dikabulkan Itu dengan menyebut nama Rasulullah SAW Tapi ketika tawasul dengan Nabi Muhammad Kemudian Waktu itu Rasulullah SAW Apakah pernah dilakukan oleh Pak Sahabat? Subhanallah Jadi inilah yang perlu juga dipertegas Kalau hadis yang pertama tadi saya sampaikan Itu adalah Amaliyah sahabat ketika Rasulullah masih hidup Lalu Ada kejadian yang menarik dan terjadi pada sahabat itu Jadi ada sahabat Yang bolak-balik datang kepada Khalifah Uthman bin Affan Dan dia tidak kunjung ditemui Kemudian dia bertemu dengan sahabat yang namanya Uthman bin Hunif Lalu sahabat Uthman bin Hunif ini Supaya hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Dia menganjurkan untuk berdoa seperti doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW Padahal Rasulullah sudah tidak ada Ini di zaman Khalifah Uthman bin Affan Itu oleh sahabat diamalkan Kepada siapa kita akan menjontoh Kalau bukan kepada sahabat Rasulullah SAW Dan ini juga berlaku Kata kita itu juga Tawassul dengan bermakluk lainnya Atau beliau Sulihan juga Uthman Dan juga maupun Ketika hidup Ketika wafat Sekali lagi demikian Tawassul ini Bukan berarti kita minta pada mereka Bukan berarti minta pada mereka Kita datang pada mereka Pada para awliya Bukan minta kepada mereka Tetapi sekedar Dijadikan sebagai perantara Supaya kita itu dikabulkan oleh Allah Karena orang ini Awliya ini Lebih-lebih Rasulullah ini Adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT Maka tidak ada bedanya Antara mereka itu masih hidup Atau mereka sudah meninggal Mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Sudah terjawab Ustaz Insya Allah SWT Semakin jelas Ustaz Para nandin khususnya Dan juga para masyarakat yang lain Ya kita akan kembali setelah yang satu ini